Sekarang yakin, siapa yang membagikan rizki? Al-Razak, hanya Allah. Saya yakin, saya sudah diciptakan dengan rizki saya. Rizki saya tahu di mana saya berada dibanding saya, gini-gini. Saya tidak tahu rejeki saya di mana, tapi rejeki saya tahu saya ada di mana. Jelas? Saya tidak tahu mata air itu di mana, tapi air mata, maaf, air ini tahu saya ada di mana. Pergi dia ke sini, makanya saya harus minum. Dia sudah capek-capek ke sini. Terima kasih, Ya Allah. Alhamdulillah. Ini air madu, hangat. Saya tidak tahu ini, lebahnya di mana. Demi Allah dia kalau sudah rejeki saya ke sini. Jelas tidak ini, dan bukan hanya hari ini, 56 tahun saya hidup seperti ini, tanpa tahu mata air, tanpa tahu sawah yang menanam, ditanam. Mengalir terus. Makanya kalau hati sudah yakin, yang kita takutkan bukan takut tidak punya rizki, takut tidak punya berkah. Karena niat dan caranya salah, takut tidak punya syukur, sudah dikasih rejeki, tidak tahu syukur. Itu yang membuat tidak jadi kebaikan. Takut tidak punya sabar, karena ada waktunya ditahan. Takut tidak punya ridho pada waktu diambil. Ini, kalau sudah waktunya ada rejeki, harus disampaikan kacamata patah, air loji rusak, ya, sepatu ada yang suka. Itu berarti harus pindah rejekinya. Kadang-kadang gigi sakit, rejeki dokter gigi, ridho. Ketika harus pindah rejekinya. Karena memang begitu. Jadi amal semuanya. Enak kan? Kenapa kamu dagang kok jujur? Eh, jujur ini? Karena Allah liatin terus saya. Kenapa kamu dagang tidak pernah pakai janji sumpah? Tidak perlu. Saya dagang bukan dengan orang. Hakikatnya saya dagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun rejeki yang datang ke saya, kecuali Allah yang menggerakkan. Untuk apa saya bohong? Untuk apa saya muji-muji dagangan saya? Untuk apa saya bersumpah palsu? Sedangkan yang menggerakkan rejeki saya adalah Allah. Yang saya perlukan adalah dagang saya jadi amal soleh yang Allah sukai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.